Pusat Perbelanjaan Dan Pusat Perbelanjaan menjadi salah satu area publik yang rawat penularan. Mulai dari menggunakan masker hingga social distancing akan menjadi protokol kesehatan yang wajib dibatuhi oleh para pengunjung. Para pelanggan dimasuki area Pusat Perbelanjaan atau Mall wajib untuk menggunakan hand sanitizer dan diukur suhu tubuhnya oleh petugas. Nah, pelanggan juga gak boleh lupa wajib menggunakan masker selama berbelanjaan. Bukan hanya pelanggan, para petugas dan pekerja di area mall pun tidak luput dari kewajiban menjaga kebersihan dan kesehatan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang pertama untuk karyawan manajemen kami, kami selalu memberikan support vitamin, kemudian juga kami memberikan himbawa untuk hidup bersih dan sehat. Untuk fasilitas mall tersendiri, untuk khususnya yang berhubungan dengan sentuhan dengan jari, contohnya seperti handrail, kemudian tombol-tombol lift, kemudian juga railing kaca. Nah, kami melakukan general cleaning, Pak. Dan selain general cleaning, kami melakukan disinfektan, Pak. Hampir tiap hari, Pak. Ini adalah protokol yang berlaku di semua mall pada era new normal. Untuk meminimalisir kemungkinan penyebaran COVID-19 dari pelanggan maupun pekerja yang sedang tidak dalam kondisi fit. Satu lagi yang menjadi aturan baru, kontak antar manusia sangat diminimalisir di area perbelanjaan yang biasanya saat weekend akan menjadi tujuan lautan manusia yang melepas lelah ataupun sekedar berburu kebutuhan mingguan. Kemudian ketika kita jalan, masuk ke lorong-lorong, itu juga diatur supaya satu arah saja, tidak dua arah, sehingga physical distancing itu juga akan dijaga oleh karyawan toko terhadap konsumen. Dan akhirnya di kasir, selain juga physical distancing, satu setengah meter, tetapi kasir akan memberikan layanan untuk pembayaran memakai digital. Aturan jaga jarak atau social distancing turut berlaku saat di area pembayaran. Pelanggan diharapkan tetap menjaga jarak satu hingga dua meter sambil menunggu di layani kasir. Bahkan sangat dianjurkan agar pembayaran dilakukan dengan transaksi non-tonai. Sebab uang kertas menjadi salah satu media yang rentan digunakan untuk penyebaran virus corona. Meski sejumlah pusat perbelanjaan menyiapkan diri menuju new normal, perkembangan COVID-19 akan terus menjadi pertimbangan. Tim Liputan, CNBC Indonesia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.